Lentera atau kap lampu dari limbah plastik mineral ini dibuat oleh 1955 mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS. Sebanyak 3.910 lentera ini dibuat secara serentak di lapangan kampus 4 UPGRIS. Lentera ini sengaja dibuat dengan memanfaatkan limbah plastik untuk menegang tepukan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Selain itu hasil kreativitas dari para mahasiswa ini juga sekaligus menjadi solusi di lingkup masyarakat berkaitan dengan persoalan sampah. Ini juga merupakan bentuk kepedulian dari para mahasiswa terhadap sampah yang begitu besar jumlahnya di kita. Dan mudah-mudahan dengan pengolahan seperti ini menjadi solusi yang baik dan diikuti oleh masyarakat sehingga sampah tidak semakin banyak. Di kota Semarang sendiri setiap harinya ada 1.200 ton sampah di mana 40 persennya adalah sampah plastik yang tidak bisa terurai. Hampir 40 persen ini adalah limbah plastik yang tidak bisa cepat terurai. Sehingga diharapkan ini adalah menjadi inovasi dan saya yakin karena UPGRIS ini banyak sekali inovasi yang dilakukan. Dan kami harapkan mungkin tidak berhenti di sini, anak-anak nanti selama masa penerimaan mahasiswa baru bisa menciptakan lagi ide-ide yang lain yang terkait dengan limbah sampah utamanya plastik ini. Di harapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan hingga menjadi barang yang punya nilai ekonomi. Banyaknya lentera yang dibuat oleh ribuan mahasiswa ini akhirnya mendapat apresiasi dari museum rekor dunia Indonesia.